Presiden Jokowi Dodo meresmikan pembukaan Hari Antikorupsi Sedunia yang menjadi momen penegasan bagi proses penegakan hukum di Indonesia. Jokowi mewajibkan setiap institusi untuk menutup peluang korupsi melalui regulasi yang jelas. Penegakan hukum terhadap kasus korupsi merupakan langkah penting dalam pemberantasan korupsi. Melalui penegakan hukum kita bisa menyelamatkan uang negara dari tindak korupsi. Tahun 2016-2017 data yang saya peroleh telah diselamatkan uang negara sebesar Rp3,55 triliun. Melalui penegakan hukum rasa keadilan masyarakat bisa dihargai dan dihormati. Dalam hal ini saya yakin Indonesia merupakan salah satu negara yang paling aktif dalam penegakan hukum untuk kasus korupsi. Coba kita lihat. Sejak tahun 2004 sampai sekarang, ada 12 gubernur yang ditangkap karena korupsi. Ada 64 bupati dan wali kota juga ditangkap karena korupsi. Belum pejabat-pejabat, baik. Gubernur BI, kalau tidak keliru dua. DPR, DPRD, saya enggak ngitung. Dan mayoritas adalah kasus penyuapan.